Mendengarkan dengan telinga hati Dari tulisan-tulisan dalam kitab suci Kita belajar bahwa mendengarkan tidak hanya berarti menangkap atau mendengar suara Tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara Allah dan umat manusia Shema Israel, Dengarlah, Hai Israel Kitab ulangan 6 ayat yang keempat Kata-kata pembuka dari perintah pertama Taurat terus-menerus ditegaskan kembali dalam kitab suci Bahkan Santo Paulus dengan tegas mengadakan iman timbul dari pendengaran Roma 4.10 ayat yang ke-17 Tuhanlah yang berinisiatif, ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya Pada akhirnya pendengaran ini pun berasal dari rahmatnya Sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara ibu dan ayahnya Di antara panca indera tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran Mungkin karena kurang invasif, bersifat menyerang, lebih bijaksana dari penglihatan Dan karena itu membuat manusia lebih bebas Mendengarkan sesuai dengan gaya Tuhan yang rendah hati Mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan dirinya sebagai dia Yang dengan berbicara menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya Dan dengan mendengarkan mengakui mereka sebagai mitra dalam dialog Tuhan mencintai umat manusia Karena itu dia menyampaikan firmannya Dan mencondongkan telinganya untuk mendengarkan mereka Sebaliknya manusia cenderung lari dari relasi Berpaling dan menutup telinga sehingga tidak perlu mendengar Penolakan untuk mendengarkan sering berakhir dengan serangan terhadap yang lain Seperti terjadi pada para pendengar Diakon Stefanus Yang sambil menutup telinga serentak menyerbu dia Selanjutnya di satu sisi Tuhan selalu mengungkapkan dirinya dengan berkomunikasi secara bebas Sementara di sisi lain Manusia diminta menyesuaikan diri untuk bersedia mendengarkan Secara eksplisit Tuhan memanggil pribadi manusia ke dalam perjanjian cinta Sehingga secara penuh dapat menjadi seperti yang seharusnya Sebagai gambar dan rupa Allah dalam kapasitasnya untuk mendengarkan Menyambut dan memberi ruang kepada orang lain Pada dasarnya mendengarkan adalah sebuah dimensi cinta Oleh karena itu Yesus mengajak para murid Mengevaluasi kualitas pendengaran mereka Perhatikanlah cara kamu mendengar Dari kitab Lukas 8 ayat yang 18 Inilah permintaan Yesus setelah memaparkan perumpamaan tentang penabur Sebuah desakan untuk memahami bahwa tidak cukuplah hanya mendengar Perlu untuk mendengarkan dengan baik Hanya mereka yang menerima sabda Tuhan dengan hati yang jujur dan baik Dan memeliharanya dengan tekun yang akan menghasilkan buah kehidupan dan keselamatan Hanya dengan memperhatikan siapa yang kita dengarkan Apa yang kita dengarkan dan bagaimana kita mendengarkan Kita dapat tumbuh dalam seni berkomunikasi yang intinya bukanlah teori atau teknik Tetapi keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan Kita semua bertelinga tetapi sering mereka yang memiliki pendengaran sempurna Tidak dapat mendengarkan orang lain Dalam kenyataan ada orang yang tulis secara batinia Keadaan ini lebih buruk dari tulis secara fisik Mendengarkan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan indera pendengaran Tetapi keseluruhan manusia Dan hati menjadi tempat mendengarkan yang sebenarnya Raja Salomo meski masih sangat muda Membuktikan dirinya bijaksana Karena meminta Tuhan memberinya hati yang mendengarkan Santo Agusindo selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati Korde audire hati mendengarkan Untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga Tetapi secara rohani dalam hati kita Jangan menaruh hatimu di telinga Tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu Santo Franciscus dari Asisi menasehati saudara-saudaranya Untuk mencondongkan telinga hati Oleh karena itu Mendengarkan diri sendiri menjadi cara mendengarkan Yang pertama-tama harus ditemukan Pada saat orang mencari komunikasi sejati Inilah kebutuhan terdalam Yang tertanam dalam diri setiap orang Dan kita hanya bisa mulai dengan mendengarkan Apa yang membuat kita unik dalam ciptaan Keinginan untuk berhubungan dengan orang lain Dan dengan yang lain atau yang ilahi Kita tidak diciptakan untuk hidup seperti atom-atom Tetapi bersama-sama